Elit Partai Nasdem memberikan alasan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo tidak pulang ke tanah air pada 1 Oktober 2023. Menurut Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni, Syahrul sedang mengalami masalah prostat dan harus menjalani perawatan. Karena hal inilah, Syahrul belum bisa kembali ke Indonesia. Syahrul tidak menjelaskan lebih jauh soal di mana Syahrul sedang menjalani perawatan terkait masalah prostat tersebut. Ia hanya berharap kondisi Syahrul Yassin Limbo segera membaik dan bisa kembali ke Indonesia secepatnya sesuai perintah Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo. Syahrul juga dipastikan tak menghindari dugaan perkara korupsi di lingkungan kementan yang tengah diusut KPK. Syahrul Yassin Limbo tak diketahui keberadaannya sejak ia melakukan perjalanan ke Spanyol dan Rumah Italia. Hilangnya kontak dengan Syahrul tentunya menimbulkan berbagai macam spekulasi. Terlebih, politisi Nasdem tersebut tengah dibidik KPK terkait kasus korupsi di Kementan. Tanya itu, penyidik KPK juga telah menggeledah kantor Kementerian Pertanian dan Rumah Dinasnya ketika Syahrul tengah kunjungan ke luar negeri. Di sana, mereka menemukan 12 pucuk senjata api, sejumlah dokumen, dan bukti elektronik. Terima kasih telah menonton!